Pemurusan pesawat komersial yang mengangkut lebih dari 100 penumpang menabrak garbarata atau ruang tunggu bandara Mopah Merauke saat akan lepas landas. Akibatnya kaca ruang tunggu pecah dan penumpang di dalam pesawat menjadi panik. Para penumpang panik sesaat setelah sayap pesawat yang mereka tumpangi menabrak garbarata atau jembatan penumpang antara ruang tunggu ke pesawat. Tabrakan itu terjadi saat pesawat sedang memutar haluan untuk lepas landas. Dinding ruang tunggu bandara Mopah Merauke pun rusak. Kacanya pecah, begitu pun sayap pesawat yang robek. Pertama ada yang teriak. Saya kaget, kan saya lagi duduk, ada yang teriak kalau saya pesawat tertak. Terus salah satu dari pihak apa? Kuru pesawat. Kuru pesawat melaporkan ke itu, pilot. Sementara penyebab utama peristiwa ini pun masih diselidiki kepolusian. Pesawat awalnya dilaporkan siap untuk berangkat. Siap untuk berangkat dan pesawat dalam kondisi sehat, bagus. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, human error. Kurang perhatian-perhatian. Kurang hati-hatinya daripada pilot. Makanya saya sudah arahkan dari Satuan Restream dan Reskoba, coba cross-check, koordinasi dengan instansi dinas perhubungan yang terkait. Ya, kaitan dengan itu. Di sini terjadi saat pesawat yang mengangkut 117 pemumpang akan bertolak menuju Jaya Purang, Kamis Pagi. Di nilai beresiko, penerbangan pun akhirnya dibatalkan dengan sejunuh kompensasi untuk para pemumpang. Muhammad Ridwan Maborka dari Merauke, Koko Selatan.